Intro Keberhasilan pemerintah Kota Polangkaraya meraih opini wajar tanpa pengecualian ke enam kalinya mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kota Polangkaraya Sikit Kayu Nianto dan berharap ke depannya bisa terwujud WTP luar dan juga dalam Ketua DPRD Kota Polangkaraya Sikit Kayu Nianto menyambut baik dan mengapresiasi capaian Pemko Kota Polangkaraya yang kembali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun angkaran 2021 Politis Partai PDI Perjuangan ini mengatakan kepada Wali Kota Polangkaraya mudah-mudahan bisa terwujud WTP luar dalam dan dalam hal ini bisa ditafsirkan sendiri Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia ini juga menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada Sekretaris Daerah Kota Polangkaraya serta tim inspektorat yang proaktif dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pertanggung jawaban keuangan di tahun 2021 BEMKO Kota Polangkaraya kembali berhasil meraih opini WTP dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 yang digelar di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akhir pekan yang lalu LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Agus Priyono kepada pemerintah Kota Polangkaraya yang diterima oleh Wali Kota Polangkaraya Farid Naparin serta didampingi Ketua DPRD Kota Polangkaraya Sikit Kayu Nianto Wali Kota Polangkaraya Farid Naparin mengatakan bahwa opini WTP diraih untuk yang keenam kalinya atau enam tahun berturut-turut dan di era pemerintahannya WTP ini sudah tiga kali diraih yaitu tahun 2019, 2020, dan 2021 Orang nomor satu di Kota Polangkaraya ini mengucapkan terima kasih kepada jajarannya atas kinerja dan pencapaiannya hingga kembali meraih opini WTP Ia juga menganyak jajaran agar terus konsisten melakukan perbaikan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Dari Kota Polangkaraya, Surya Adi Winata melaporkan Terima kasih telah menonton!